Bismillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih Bahwa kota yang dulu pernah beliau pimpin di era 2013-2018 kembali saat ini mendapatkan musibah seperti yang saat ini senang viral di media. Dan posisi beliau tentunya tidak dalam posisi intervensi tetapi sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintah kabupaten dan kota yang ada di posisi Jawa Barat sebuah penyelenggaraan apalagi ada ikatan emosional bagaimanapun juga beliau adalah mantan wari kota sebelumnya. Jadi inti kami sekarang dikumpulkan adalah pertama kami berusaha semaksimal mungkin saling menguatkan. Jangan senang bagaimanapun juga beliau adalah mantan wari kota sebelumnya. Jadi inti kami sekarang dikumpulkan adalah pertama kami berusaha semaksimal mungkin saling menguatkan. Jangan sampai disekolong beliau kami sebagai aparatur pemerintah itu daerah. Kemudian kami terus harus berkomitmen dengan apa yang sudah terjadi penyelenggaraan pemerintahan harus tetap berjalan. Dan yang paling diutamakan adalah pelayanan publik yang tidak boleh terganggu sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan di pemerintah kota Madung. Kemudian kami pun tetap fokus bahwa saat ini ada beberapa agenda yang harus kita tetap jalankan. Hidup Fitri sebentar lagi harus mudik kita pun harus berjalan sesuai dengan apa yang sudah disekolongan. Kemudian bagaimana nanti kita mersikapi harus datang, bagaimana nanti kita mersikapi harus pergi. Kemudian daya dukung-daya dukung kesehatan, kemudian optimalisasi menjaga keamanan dengan usul institusi lain. Tentunya ada tiap kepolisian dibantu oleh kondisi dan sebagainya. Tetapi yang lebih mengutamakan adalah bagaimana optimalisasi pemberdayaan juga yang ada di masyarakat. Supaya kota yang sama-sama kita cinta ini tetap bisa terjaga dengan baik. Begitupun tentang ketersediaan kebutuhan-kebutuhan pokok. Ini tetap harus tetap terjaga. Karena bagaimanapun juga di menjelang hidup Fitri ini kebutuhan-kebutuhan pokok itu selalu dalam kondisi meningkat. Kita berikan keyakinan sesuai dengan pokoksi yang dimiliki oleh kita bahwa alus barang, distribusi barang, keterusiaan barang harus secara maksimal. Tidak ada warga masyarakat yang tergantung dengan kondisi tersebut. Walaupun memang sekali lagi Bandung sekarang sedang ada usibat yang sama-sama kita ketahui. Berkenaan dengan substansi, dengan segala hormat, dengan segala saranan hati, uang izin. Saya tidak berkapasitas untuk bisa menyampaikan. Kita menghargai ada SOP, kita menghargai ada mekanisme yang tentunya institusi yang berhaklah. Kalau satu kali buku 4 jam nanti yang akan menyampaikan apa yang sebetulnya terjadi di Kota Bandung dengan kendertilan apabila institusi tersebut sudah melakukan proses kompleksan. Itu saja yang bisa saya tanya. Terima kasih. Terima kasih. Pak, ini Pak, Pak. Ini salah satu pihak yang ditangkap. Mungkin kita berjalan. Walaupun ada inisial-inisial yang disebutkan bahwa itu menjadi bagian yang ikut di dalam kekal. Tetapi kegiatan hari ini tetap bisa berjalan. Dan insya Allah apa yang dirikanakan tetap kita lakukan. Kami masih ada asda dua yang nanti akan mengkoordinasikan dengan segelur jajaran seraten. Insya Allah itu tidak ada persoalan. Pak, kegiatan Kota Bandung, Pak. Jadi sekarang walaupun siapa dulu sementara, Pak? Itu serahkan kepada mekanisme dan aturan. Tadi Pak Gubernur menyampaikan bahwa otoritas ini kan di Kementerian. Sesuai dengan ketentuan yang ada, dan nanti kita tunggu saja. Nanti Kementerian bagaimana membuat kebijakan yang nanti akan diberikan. Tapi saya yakin media adalah orang cerdas, regulasi sudah jelas. Ya bahwa nanti, kalau saya yang baca, harus ada hadir PLA untuk menjalankan penjelenggaran kemerintah di Kota Bandung. Pak, berapa lama lagi, Pak? Habis waktu masa jabatan beliau, Pak? Itu nanti, Bento. Gimana? Pak, ya nak, habis. Kalau kita berbicara konstitusi, beliau akan berakhir tanggal 20 September tahun 2023. Kalau berhitung dari sekarang, 4 bulan lebih mungkin, atau 5 bulan. Pak, boleh tanya, Pak. Ya, ini dulu tadi. Ada berbicara hukum nggak, Pak? Nah, mekanisme ini sedang berproses. Ini kan nanti saya melanjutkan. Dengan kawan-kawan setengah satu, saya beri dulu, semua sholat dulu, sholat suhur, nanti saya harapkan lanjutkan. Pak, selain Pak Yama, Bapak di dalam perpahan KHSN yang ketahuan dari KPK. Saya belum tahu persis. Saya hanya mengandalkan data sekunder yang dikeluarkan oleh media. Gitu saja. Itu di mana, Pak? Gimana? Saya juga tidak tahu. Saya baru tahu itu tadi pagi. Apa yang ada di benar saya sekarang adalah apa yang ditulis oleh media. Itu yang dibaca oleh saya. Persisnya saya tidak tahu. Bapak, terhati-hati berkomunikasi dengan... Kemarin. Karena waktu ada pelantikan, saya hadir. Pernah pilih beliau, Pak. Menjelang Jumat, kita sama-sama punya agenda. Pada Jumat, saya menerima Profesor Haryo. Mereka berkontribusi untuk bagaimana membantu penanganan masalah selam area. Kemudian beliau sudah tersantum dalam agenda formal pimpinan. Sore hari, pada ansar, saya ada kegiatan di Matala Marosa. Kemudian sebelum pulang, saya melihat beliau masih berkegiatan di sini. Tentunya itu tidak dalam konteks saya bersama-sama beliau. Karena saya ada di luar sekretariat. Beliau ada di sini. Setelah itu, ya saya tidak tahu. Pak, ada penyegelan, Pak? Di ruangan salari atau... Saya lokasi itu belum berani datang. Saya belum berani datang. Saya tidak ingin melangkapi apapun, biar nanti bahkan bisa menjadi masalah. Kalau berhitung dari sekarang, 4 bulan lebih mungkin, atau 5 bulan. Pak, boleh tanya, Pak. Ya, ini dulu tadi. Ada berhitung umum nggak, Pak? Mekanisme ini sedang berproses. Ini kan nanti saya melanjutkan. Dengan kawan-kawan setengah satu, saya berik dulu semua sholat dulu, sholat suhur. Nanti saya harapkan lanjutkan. Pak, selain Pak Yana, kenapa ke dalam perpahan? Saya, ASN, yang ketahuan dari KPK. Informasi, informasi. Saya belum tahu persis. Saya belum tahu persis. Saya hanya mengandalkan data sekunder yang dikeluarkan oleh media. Itu saja. Itu di mana, Pak? Di mana? Saya juga tidak tahu. Saya baru tahu itu tadi pagi. Apa yang ada di benar saya sekarang adalah apa yang ditulis oleh media. Itu yang dibaca oleh saya. Persisnya saya tidak tahu. Bapak, terakhir berkomunikasi dengan Pak Yana? Kemarin. Tapi waktu ada pelantikan, saya hadir. Benar-benar punya beliau. Menjelang Jumat, kita sama-sama punya agenda. Bada Jumat, saya menerima Profesor Hario. Mereka berkontribusi untuk bagaimana membantu penanganan masalah selam area. Kemudian beliau sudah tersanggung dalam agenda formal kemungkinan. Sore hari, pada ansar, saya ada kegiatan di Matelamalosa. Kemudian sebelum pulang, saya melihat beliau masih berkegiatan di sini. Tentunya itu tidak dalam konteks saya bersama-sama beliau. Karena saya ada di luar sekretariat. Beliau ada di sini. Setelah itu, saya tidak tahu. Pak, ada penyegalan nggak, Pak? Di ruangan salari atau? Saya lokasi itu belum berani datang. Saya belum berani datang. Saya tidak ingin melangkapi apapun. Ya, nanti bahkan bisa menjadi persalahan. Pak, saya langkap untuk Rpk dari sini, Pak. Ada ragu di sini, setelah kenangkapan, ragu ini saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Itu kita tunggu saja. Makanya tadi, dengan segala hormat, kita tunggu saja nanti release yang dikeluarkan oleh istri-istri yang berbicara. Kalau yang saya tahu itu kan yang inisial di Santu Kepala Dina. Yang lainnya, saya sekali lagi, saya hanya sebatas mengenalkan apa yang sudah ditulis oleh media. Dan substansinya akan sama. Belum ada, Pak. Komikasi sama Pak PN-nya apa? Belum, saya tulis. Pak, izin. Itu kan tanggal 18, rencannya Pak Yana mau ngasih seminar itu tak terkait. Tanggal 18, belum tahu. Saya belum mengetahui acara seni dan selasa agenda pimpinan seperti apa. Biasanya saya mengetahui itu satu malu, kecuali kalau yang memang jauh-jauh hari. Nah, ini bagian yang saya tidak tahu. Yang mungkin nanti bisa saja tergantikan oleh pekerjaan lain. Ya, terima kasih ya. Cukup ya? Benar, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.